. Tantang PSM Makassar, Arema FC targetkan raih poin penuh. Tim Arema FC akan menjalani laga perdana mereka di Liga 1 2021-2022 melawan PSM Makassar, Minggu, tanggal 5 September 2021, mendatang. Pada pertandingan tersebut, pelatih Arema FC Eduardo Almeida memiliki target khusus, yakni mampu meraih 3 poin. Bahkan tak hanya saat lawan PSM saja, nantinya target tersebut juga akan diusung ketika menghadapi lawan lainnya. Target lawan PSM, targetnya sama dengan laga kedua ketiga keempat dan seterusnya, yaitu menang, kata Eduardo Almeida, Kamis, tanggal 2 September 2021. Pelatih asal Portugal itu optimis timnya akan dapat meraih kemenangan di setiap pertandingan, karena materi pemain yang dimiliki musim ini cukup mumpuni. Saya optimis sekali pada tim Arema tahun ini. Tahun ini kompetitif. Saya akan buat musim ini jadi musim yang bagus untuk tim Arema FC, jelasnya. Beberapa waktu lalu, klub Liga 1 2021, Arema FC membuat sebuah sayembara untuk menentukan nama Bas Tim. Tepatnya, sayembara yang dilakukan melalui akun Instagram resmi klub yang dimulai pada tanggal 19 Agustus lalu. Hampir dua pekan berlalu, akhirnya proses sayembara berakhir. Pada tanggal 1 September Arema FC resmi menemukan nama yang pas untuk Bas terbarunya. Nama yang dipilih adalah Jenggala. Namun dalam penulisannya huruf G yang ada diganti dengan angka 9 menjadi Gen 99 ala yang merepresentasikan sang presiden yakni Gilang Widya Pramana atau sering disapa Juragan 99. Sementara itu, nama Jenggala sendiri memiliki arti yang cukup mendalam. Jenggala menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti Hutan Rimba. Tulis Arema FC, dilansir bolasport.com dari Instagram resmi klub. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan adalah penopang kehidupan hampir seluruh makhluk hidup termasuk Sang Raja Hutan Rimba. Jenggala juga memiliki sifat kata yang terkesan angker, seram, megah, mencekam. Dengan semikian harapan bisa memberikan tekanan psikologi bagi siapapun lawan yang melihat dan mendengar namanya dengan para pemain Arema di dalamnya yang berjiwa singa, sambungnya. Terima kasih telah menonton!